Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sekte Heng Yue di puncak Giok, Ye Chen berbaring diam di tempat tidur batu Giok Es, tanpa bernapas, tanpa detak jantung, tanpa tanda-tanda vital, tanpa fluktuasi napas, seperti patung es, tidak bergerak. Di samping tempat tidur, Yang Ding Tian, dan Chen, Xiao Feng, Zuge Yu berdiri tegak, tetapi wajah mereka pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa? Ah! Di depan tempat tidur, Chu Ling Er, yang menangis, berbaring di tanah memegang tangan dingin Ye Chen dengan erat, menangis dan merobek hatinya meretakkan paru-paru, Aku belum menjadi pengantinmu, bagaimana kamu bisa mati? Tidak seperti dia, Chu Suan Er seperti patung es. Dia tidak bergerak, sangat pucat. Matanya dipenuhi air mata, dia diam-diam menatap Ye Chen yang sudah mati. Melihat Chu Suan dan Chu Ling, semua orang penuh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga mengejutkan mereka, sehingga ketika mereka tiba, semuanya sudah terlambat. Untungnya, dengan kekuatan mereka, bagaimanapun, membawa tubuh Ye Chen kembali. Aku seharusnya membawanya Ye Chen pergi secara paksa hari itu. Zuge tua itu mengepalkan tinjunya dengan keras. Dan Chen berkata dengan ringan, tetapi melihat ke samping ke arah Yang Ding Tian. Yang Ding Tian, aku mengundang Ye Chen tiga kali dan dia menolak, dan menolak untuk meninggalkan Sekte Heng Yue. Beginilah cara Sekte Heng Yue melindunginya. Yang Ding Tian hanya diam, darah yang basah kuyuk ditinjunya di lengan bajunya, rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri memotong darah dan tulang. Huh! Dan Chen mendengus dingin dan tiba-tiba berbalik. Sebelum meninggalkan rumah, dia tidak lupa untuk melihat kembali ke Ye Chen di ranjang batu giok es, mata tuanya yang bijaksana menjadi keruh sejenak, membuatnya langsung lebih tua. Ini sangat dingin. Kakek Zuge melirik Yang Ding Tian dengan dingin, dan tiba-tiba berbalik dan menghilang. Setelah mereka pergi, Yang Ding Tian juga melirik Ye Chen untuk terakhir kalinya, berbalik dan berjalan keluar, dan ketika dia keluar dari pavilion giok, kekuatan pembunuh yang dingin muncul tiba-tiba. Di Sekte Zeng Yang, Cheng Kun tersenyum kejam, dan ada secercah cahaya di matanya. Itu adalah akhirmu karena sudah berani memprovokasiku. Mengirim ke Su Yan, tidak peduli berapa harganya, harus mencuri tubuh Ye Chen. Segera, suara yang dalam datang dari kedalaman istana. Dia sudah mati, apa gunanya tubuhnya? Cheng Kun berkata, Yang aku inginkan adalah mata kirinya. Ye Chen hanya merasakan tubuhnya berkibar, bergoyang bola balik tertiup angin. Tanpa sadar, Ye Chen perlahan membuka matanya. Di matanya, apa yang dilihatnya adalah dunia putih, dengan awan beterbangan, dan Ye Chen tidak bisa melihat ujungnya. Ini, di mana ini? Ye Chen penuh dengan kebingungan. Segera, warna bingung di matanya perlahan menghilang, kesadaran kacau kembali normal, dan kemudian Ye Chen memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, pergi ke kilu untuk menyelamatkan Si Yan, menjadi marah berubah mode iblis, dan dibunuh oleh musuh-musuhnya. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tubuhnya dari atas ke bawah, dia menemukan bahwa tubuhnya ilusi, lebih tepatnya keadaan tubuh jiwa, tetapi tubuh jiwa itu tipis dan hampir transparan. Apakah saya sudah mati? Ye Chen bergumam. Aku sudah mati. Setelah memikirkannya, Ye Chen tampak sedih. Jadi, ini dunia bawah. Ye Chen percaya bahwa dia sudah mati, dan Ye Chen melihat lagi ke dunia putih tempat dia berada. Sekarang dia sudah mati, yang bisa dia pikirkan hanyalah dubia putih. Hei bocah, tanpa diduga, bisikannya mengantarkan gema, dan itu sangat ambisius, mengguncang jiwa dan tubuhnya dengan keras. Anehnya, suara itu sangat keras sehingga dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Ke sumbernya. Kakek naga apa itu anda, kan? Meskipun Ye Chen tidak dapat menemukan sumber suaranya, Ye Chen mendengar siapa itu pertama kalinya. Kakek naga berkata, omong kosong siapa lagi yang bisa kamu andalkan selain aku, tapi itu mengoreksi spekulasi Ye Chen bahwa suara kakek tidak bisa ditemukan. Apakah kakek naga juga mati? Ye Chen tertegun. Kakekmu ini masih hidup dan sehat, kakek mengutuk lagi. Itu tidak benar. Ye Chen tiba-tiba berkata, aku sudah mati, bagaimana kakek naga masih bisa berbicara denganku? Kakek naga berkata, aku menggunakan sembilan klon avatarmu sebagai media teknik rahasia, dan mengirimkan suara padamu. Tunggu. Ye Chen mengatakan setengahnya dan berhenti lagi, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dengan ragu-ragu bertanya, apa, lewat sembilan klonku, Ye Chen membeku, aku belum mati. Jika tubuh utama mati, bukankah klon juga menghilang? Kakek naga berkata, masalahnya orang sepertimu sialan masih belum mati. Bukankah orang yang memberikanmu mata roda abadi memperingatkanmu untuk tidak menggunakan mata roda abadi pada malam bulan purnama? Kakek naga melirik sembilan avatar Ye Chen, dan ada banyak makna mendalam-dalam kata-katanya. Saya mendengar bahwa Ye Chen menggaruk kepalanya, dan kemudian saya ingat bahwa Jiang Taiksu telah memperingatkannya ketika memberikan matanya pada saat itu, yaitu, dia tidak boleh menggunakan mata peri pada malam bulan purnama. Adapun mengapa, Jiang Taiksu tidak punya waktu untuk mengatakannya. Hanya saja situasinya sangat kritis sehingga dia bahkan tidak berencana untuk memintanya. Ye Chen masih bertanya-tanya apakah saat itu malam bulan purnama. Pada malam bulan purnama, tidak boleh menggunakan mata roda abadi. Tetapi pada saat aku hamper mati, jadi tidak ada pilihan selain menggunakannya. Mengapa aku tidak bisa menggunakan pada malam bulan purnama, kakek naga? Kakek naga berkata dengan pasti, dan makna dalam kata-kata itu membuat Ye Chen tidak bisa tidak merasa bahwa kakek naga tahu lebih banyak tentang mata roda abadi daripada Ye Chen. Kakek naga berkata, sepertinya perlu bagiku untuk mempopulerkan sejarah kejayaan mata roda abadi. Taiksu Gulong melanjutkan, mata roda abadi, adalah mata yang menentang melawan langit selama ribuan tahun. Alasan mengapa dikatakan melawan langit adalah karena melibatkan terlalu banyak kekuatan melawan langit. Sebelumnya, aku katakan bahwa pertempuran antara klan abadi dan klan dewa, meskipun klan dewa memiliki jutaan pasukan, dapat dikalahkan oleh klan abadi hanya beberapa membangunkan enam mata abadi, klan dewa hilang, dan mereka berjalan menjauh dari tepi alam semesta. Selama jutaan tahun, sebagai pesta kemenangan, klan abadi memasuki periode paling mulia. Hampir setiap 10.000 tahun, beberapa orang akan membangunkan mata roda abadi. Itu juga karena mata abadi yang sombong bahwa pasukan yang kalah dikalahkan hanya dengan pemilik mata roda abadi, sehingga orang-orang abadi hampir mendominasi seluruh zaman kuno. Karena itu, mata abadi yang sombong dibenci oleh semua ras dan klan. Banyak ras kuat meniru klan dewa dan mengeluarkan kutukan yang tak tertandingi. Kutukannya adalah mata terhadap langit yang seharusnya tidak bertahan di dunia. Mata anti-langit, yang juga termasuk klan nagaku juga mengutuk kekuatan mata itu. Karena itu, kakek naga berhenti sedikit, dan Ye Chen juga mengajukan pertanyaannya itu. Maka itu tidak ada hubungannya dengan malam bulan Purnama. Tentu saja itu terkait. Kakek naga dengan santai berkata, pada zaman kuno, klan suanyu yang kuat, pada malam bulan Purnama, mengorbankan sepertiga dari klan mereka dengan darah untuk mengutuk mata roda abadi. Itu karena terlalu banyak ras mengutuk klan abadi, sehingga klan abadi akan semakin sedikit membangkitkan mata roda abadi, dari cemerlang menjadi menurun, sampai pada akhir zaman kuno dan hari-hari awal zaman kuno, orang-orang klan abadi dikalahkan oleh klan nagaku dan mengakhiri kekuasaan klan abad selama hampir 1 juta tahun. Pengorbanan darah hampir sepertiga dari klan. Setelah mendengarkan kakek naga, Ye Chen menghela nafas, apakah klan suanyu sudah gila, mengorbankan darah begitu banyak demi mengutuk mata roda abadi. Titik, kakek naga berkata, jadi, kau menggunakan mata abadi untuk memicu kutukan klan suanyu. Awalnya itu adalah hal yang buruk, tetapi juga kutukan yang mengilhami mata abadi untuk membangkitkan semacam kekuatan menentang langit. Kekuatan menentang langit semacam itulah yang membantumu melarikan diri. Kekuatan menentang langit macam apa yang kakek bicarakan. Bahkan klan yang bangga seperti naga kuno sangat kagum pada kekuatan itu, Ye Chen tidak bisa penasaran. Ruang dan Waktu Kakek naga hanya mengucapkan dua kata, tetapi nadanya penuh kekaguman dan keajaiban. Kamu memang sudah mati. Ketika Ye Chen ketakutan, kakek naga berdering keras. Tapi saat kamu mati, mata roda abadi membalikkan ruang dan waktu dan mengubahmu menjadi jiwa di hadapan iblis. Membawamu ke dunia tempatmu berada sekarang. Adapun dunia tempatmu berada sekarang, itu adalah kesadaran mata roda abadi. Klan abadi menyebutnya, alam abadi. Saya tidak mengerti. Sekarang saya adalah sebelum menjadi iblis, tetapi mengapa saya memiliki ingatan setelah itu, memburu Yin Ziping, dikelilingi oleh orang-orang, disalipkan tebing, aku masih ingat dengan jelas aku mati di pelukan guruku. Ye Chen bertanya dengan ragu, lalu kenpa ingatanku masih ada. Kakek naga tidak membantah, tetapi berkata Yoyo, kamu tidak memiliki ingatan, tetapi mata roda abadi memiliki ingatannya. Kamu adalah penguasa alam abadi, dan kamu telah mewarisi bagian dari ingatan ini, apakah kamu mengerti? Ye Chen bertanya, jadi apakah sekarang aku ini? Bagaimanapun, kekuatan tabu itu terlalu misterius, dan sulit bagi seseorang untuk memahami transparansi. Untuk waktu yang lama, berbicara, saya tidak tahu berapa lama, masih terlalu samar. Kakek naga memecah keheningan di sini dengan batuk ringan, banyak hal di dunia ini kontradiktif dan mungkin tidak dijelaskan dengan akal sehat, tetapi dunia ini begitu indah, yaitu, hal-hal itu ditumbangkan secara konvensional, disinilah mengapa mata roda abadi itu luar biasa. Setelah mengatakan itu, kakek naga berhenti sejenak, kamu adalah Ye Chen sebelum menjadi iblis, kamu memiliki jiwa tetapi tidak memiliki tubuh, tetapi Ye Chen yang disalibkan di tebing tetapi tidak memiliki jiwa. Tubuh itu akan digunakan untuk membawa jiwamu. Aku mengerti kakek naga. Ye Chen tersenyum sedikit ketika kerutan Ye Chen sedikit mengernyit. Lalu kapan jiwaku akan kembali pada tubuhku, dan benar-benar hidup? Sekarang setelah kamu siap, mari kita bicara tentang situasimu saat ini. Kakek naga berkata, meskipun mata roda abadi menyelamatkanmu dengan membalikkan ruang dan waktu, itu juga mendapat efek kutukan, itu dalam keadaan tersegel sekarang, dan jiwamu tidak bisa keluar sekarang. Ye Chen bertanya, lalu sampai kapan segel itu terbuka? Kakek naga berkata, jadi kamu masih harus berada di sini, menunggu sampai hari 99 hari, mata roda abadi akan membuka segelnya. 99 hari, itu satu bulan lagi. Ye Chen diam-diam merencanakan untuk sementara waktu, dan berkata dan tidak lupa bergumam dan berdoa, Guru, tolong jangan kubur tubuhku, aku tidak ingin daging berubah menjadi tubuh busuk ketika jiwaku kembali. Mungkin dia bisa mengkremasimu? Mungkin. Mendengarkan doa gumaman Ye Chen, Kakek naga tidak lupa mengejek. Jangan katakan itu, itu tidak mungkin. Ye Chen menarik jarinya, dan bawa dalam pandangan cu. Suan er, Ye Chen sudah mati. Jika itu benar-benar dikremasi, itu akan menjadi omong kosong. Selanjutnya, Kakek naga terdiam. Juga karena keheningannya, Ye Chen, yang telah tenang, memikirkan hal lain, Xi Yan. Memikirkan Xi Yan, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk duduk di tanah, wajahnya sedikit pucat, dia masih hidup, tetapi Xi Yan sudah mati. Sebagai seorang guru, dia gagal menyelamatkannya. Iya, aku seharusnya tidak membawamu ke jalan ini. Ye Chen bergumam, bersalah karena bersalah, jika dia tidak meninggalkan kata-kata itu di kerajaan Zhao hari itu, gadis kecil yang keras kepala itu tidak akan berpergian jauh. Di Heng, Yue, dia tidak akan menjadi muridnya. Pada saat ini, dia masih ingat penampilan Xi Yan yang hidup, cantik, polos, dan masih ingat Xi Yan jatuh ke pelukannya. Aku akan membalas dendam untukmu. Tanpa sadar, Ye Chen mengepalkan tinjunya dengan keras, dan ada tembakan dingin di matanya. Yin Ziping, kehidupan Xi Yan, kehidupan 8.000 manusia, setiap orang adalah hutang darah, aku akan menghormati mereka yang sudah mati dengan kepalamu. Sekte Zheng Yan, Sekte King Yun, keluarga Qi, keluarga Wang, tunggu saja kalian semua pembalasanku. Jika aku tidak bisa membayar hutang darah ini, maka jangan sebut namaku Ye Chen lagi. Dan tua Bangka Ling Zen, kamu harus hidup sampai itu tiba. Semakin banyak Ye Chen berpikir, semakin dingin di matanya. Kali ini, Ye Chen tidak hanya melihat kotoran konspirasi, tetapi juga banyak orang munafik-munafik. Dia berpura-pura tinggi di atasnya, dan menjadi sopan, tetapi hatinya lebih gelap dari iblis-iblis itu. Pada saat ini, keadaan pikiran Ye Chen menjadi sedikit disublimasikan, dan merasa bahwa Ye Chen masih terlalu naif, dan masih terlalu meremehkan aturan bertahan hidup dunia ini. Apa yang kebenaran? Apa itu iblis? Di dunia ini, apa yang benar dan jahat, yang ada hanya kuat dan lemah? Aturan dirumuskan oleh yang kuat. Jika kau kuat, kau menguasai. Jika Anda lemah, jangan mengeluh bahwa Anda didefinisikan sebagai sihir, karena Anda terlalu lemah. Tim Ju adalah raja. Ye Chen memancarkan cahaya di matanya. Selama aku cukup kuat, aku akan menghabisi kalian semua nanti. Tiba-tiba, telinga Ye Chen sepertinya mengeluarkan setetes air, membuatnya tidak bisa membantu tetapi melihat ke bagian atas. Meskipun jiwa di segel alam abadi, Ye Chen samar-samar bisa melihat pemandangan luar Cu Suan Er dan Cu Ling Er. Berdiri di sampingnya, diam-diam menggoyangkan rambut putihnya yang berantakan, lembut menyeka wajahnya, hal yang sama, setetes air mata menyelinap di pipi mereka, hal yang sama, mereka semua memakai jepitan yang diberikan Ye Chen, Suan Er, Ling Er. Melihat pipi yang indah itu, Ye Chen tanpa sadar mengulurkan telapak tangannya yang ilusif untuk disentuh, tetapi dia hanya menyentuh awan berkabut. Tunggu aku selama sebulan. Ye Chen bergumam. Selama sebulan, Daniel episod pins hayauin. Ent perde dan Ready Chen takkan! KPD luang Tungguitor dan Kantong.